Intro Pasangan bakal calon wali kota, wan wakil wali kota Banjermasin, Muhammad Yamin Ananda menjadi pendaftar pertama di kantor Komisi Pemilihan Umum Banjermasin jelang tengah hari Rabu 28 Agustus 2024 dengan didampingi ketua wan anggota partai pengusung serta kader wan simpatisan yang diikuti iring-iringan hadrah berjalan batis menuju kantor KPU Banjermasin di jalan perdagangan Banjermasin Utara Pasangan bakal calon wali kota, wan wakil wali kota Banjermasin, Muhammad Yamin Ananda menjadi pendaftar pertama di kantor Komisi Pemilihan Umum Banjermasin jelang tengah hari Rabu 28 Agustus 2024 Bakal calon wali kota, wan wakil wali kota Banjermasin, Muhammad Yamin, Wan Ananda dan mengusung jargon Banjermasin Maju Wan Sejahtera ini didampingi ketua wan anggota partai pengusung serta kader wan simpatisan dengan diikuti iring-iringan hadrah berjalan batis menuju kantor KPU Banjermasin di jalan perdagangan Banjermasin Utara Rombongan yang mendapatkan dukungan 9 partai politik diantaranya yaitu Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia hingga Partai Perindo ini disambut Sekretaris KPU Banjermasin, Muhammad Zajuli Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bagai calon wali kota Banjermasin, Muhammad Yamin, wajah jumpa media menyatakan rasa syukurnya lantan berkas dinyatakan lengkap one roll loss di tahap administrasi Muhammad Yamin membedakan akan memprioritaskan sejumlah bantuan mulai dari menciptakan generasi penerus unggulan, memberikan pelayanan kesehatan terbaik dan mewujudkan kehidupan kesejahteraan warga termasuk peduli terhadap kebersihan lingkungan serta memperhatikan sumber daya manusia yang lebih baik. Ya Alhamdulillah kami sudah beberapa waktu dari tim kemenangan Yamin Ananda ini memiliki misi maju dan sejahtera. Jadi akhirnya kami memiliki misi terwujudnya bantuan banjirasi maju dan sejahtera. Misinya menciptakan generasi penerus yang sehat, cerdas, berkira dan berkarakter beriman dan bertakwa. Yang kedua memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik, cepat, praktis, dan berbasis digital. Yang ketiga juga mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, makmur, dan religius. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat atas kebersihan dan ketertiban lingkungan. Jadi ada beberapa yang menjadi misi kami yang paling tidak kalau penting dan terutama adalah nanti ke depannya kami ingin memperbaiki sumber daya manusianya. Karena dari sumber daya manusia itulah akan melahirkan yang namanya Banjarmasin itu akan menjadi kota Banjarmasin yang maju dan insya Allah dengan sumber daya manusia yang lebih baik juga maka masyarakatnya juga akan sejahtera. Tadi ada beberapa program juga mungkin terkait kebersihan. Nanti insya Allah apa yang menjadi pembendahan ke depan Banjarmasin. Kebersihan di kota Banjarmasin insya Allah kita akan fokuskan untuk menyelesaikan apa yang menjadi peluang masyarakat selama ini ya. Ini yang pasti hari ini beberapa visi dan visi ini nanti ke depan pun kami akan terus mengodok dan kami terus juga meminta apapun yang menjadi saran pendapat kawan-kawan masyarakat tokoh masyarakat semuanya itu kita akan langsung menjadi satu adalah untuk Banjarmasin maju dan sejahtera. Bakal calon wakil wali kota Banjarmasin Ananda berharap niat baik mereka untuk kemajukan serta mesejahterahkan Banjarmasin disambut hangat warga di kota Seribu Sungai ini. Semoga niat baik kami ini diterima dengan nantinya kami mendapat suara yang paling banyak pada Pemilihan 27 Januari 2024. Itu saja. Terima kasih. Ketua KPU Banjarmasin Rusnailah memadahkan pasangan bakal calon Muhammad Amin Ananda berupakan pendaftar pertama di hari kedua setelah dibukanya pendaftaran pilkada selentak 2024. Rusnailah memadahkan dokumen administrasi Bapak Selon sudah diterima setelah diperifikasi setelah diperifikasi yang lengkap dan belum diperifikasi diperifikasi tim publikasi kami baik itu dilihat di aplikasi Simon maupun ya manual. Sebelum mendaftar ke KPU Banjarmasin Bapak Selon Yamin Anandan yang memiliki serokan Ia Aja Sudah memiliki visi-visi untuk mewujudkan Banjarmasin maju dan sejahtera sempat melakukan ritual dimulai solat subuh berjamaah di markas tim pemenangan kemudian lanjutkan jarah kekubur kuitan masing-masing.